Tim Nas Bola Voli Putra Indonesia kembali merajai ASEAN, seusai kembali meraih medali emas DC Games 2023 Kamboja. Hasil ini juga merupakan emas ketiga yang didapatkan oleh tim merah putih secara beruntun dalam SEA Games. Bahkan, di SEA Games ke-32 di Kamboja lalu, tim Nas Bola Voli Putra berhasil menyapu bersih kemenangan hingga babak final. Setelah mendulang prestasi di lingkup Asia Tenggara, pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia, PPPVC, meningkatkan targetnya. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Umum PPPVC, Imam Sujarwo, saat penyambutan atlet, dan pengenalan pengurus PPPVC masa bakti 2023 hingga 2027, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Ya tentunya kami berharap ke depan, prestasinya lebih baik dari prestasi sekarang. SEA Games kita sudah tiga kali berturut-turut. Pertandingan di Bahrain antar klub juga Indonesia, Jakarta bayangkara presisi, menjadi juara kedua, kata Imam. Tentu kami akan pertahankan ini, ke depan kami bisa berbicara Asia. Tingkat Asia Pasifik kita harus bisa berbicara, bahkan kami harapannya tidak berhenti di situ, tapi bisa juga di kejuaraan tingkat dunia, sambungnya. Diketahui pada SEA Games Kamboja lalu, kontingen Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum. Hasil itu dipastikan melalui dua medali emas yang dipersembahkan oleh tim Nas Bola Voli Indor Putra, dan tim Nas Bola Voli Pantai Putra. Di sisi lain, tim Nas Bola Voli Pantai Putri berhasil meraih medali perak, dan tim Nas Bola Voli Indor Putri meraih medali perunggu. Rancananya, setelah SEA Games 2023 ini, ada beberapa agenda kejuaraan yang akan diikuti oleh tim Nas Bola Voli Indonesia. Termasuk, Asian Games 2023 Hanjou, China, yang akan bergulir Oktober mendatang. Sebagai informasi, tim Nas Bola Voli Putra berhasil meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja, usai mengalahkan tuan rumah dalam laga final. Bertanding di Olimpik Kompleks Indor Main Hall, Senin, 8 Mei 2023. Rifan Nurmulki dan kawan-kawan sukses menang tiga set langsung 25, 21, 25, 10, 25, 15. Ini merupakan hat-trick emas bagi tim Nas Bola Voli Putra Indonesia, setelah dua edisi sebelumnya mereka berhasil meraih podium tertinggi. Emas DC Games 2023 makin spesial bagi tim Nas Bola Voli Putra, karena skuad besutan Jeff Jiang itu tidak pernah kalah satu set pun. Kabar selanjutnya. Pencapaian Jakarta Bayangkara Presisi menjadi runner-up ajang AVC Cup 2023, secara tidak langsung menaikkan pamor Proliga di mata dunia. Kebanggaan tengah dirasakan skuad Jakarta Bayangkara Presisi, meski mereka belum bisa menjuarai kejuaraan antar klub Voli Asia 2023 alias AVC Cup 2023. Farhan Halim dan kawan-kawan mampu menjadi tim Indonesia pertama, yang menjadi finalis dalam ajang yang tahun ini diselenggarakan di Manama, Bahrain. Asa Bayangkara Presisi untuk menyabet gelar juara AVC Cup 2023 harus berakhir di tangan Suntori Sundir, Minggu, 21 Mei 2023, kemarin. Tim besutan Jeff Jiang Jie ini harus mengakui keunggulan runner-up Liga Jepang 2022-2023 tersebut dengan skor akhir 1-3. Walau belum berhasil menjadi juara, kiprah Bayangkara Presisi pada AVC Cup 2023 mampu mencuri banyak perhatian. Salah satu sorotan itu datang dari dua pemain tim Nas Foli Thailand, yakni Kisada Nilsawai dan Pornpun Buepar. Di mata Kisada, keberhasilan Bayangkara Presisi menembus final AVC Cup 2023, secara tidak langsung mampu meningkatkan pamor Proliga. Menurut Kisada, perkembangan Proliga semakin bagus, dia juga tak segan merekomendasikan kompetisi ini kepada pemain voli tingkat dunia. Pernyataan midway bloker Tim Nas Putra Thailand tersebut bukan tanpa dasar. Pada musim 2023 Proliga sudah memakai video challenge. Langkah tersebut diterapkan guna membuat pertandingan semakin seru, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Tidak sampai di situ saja, dia menilai tim-tim di kompetisi tertinggi voli Indonesia itu, juga memiliki kondisi finansial yang mapan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pemain asing yang memperkuat seluruh tim Proliga. Proliga saya rasa perkembangannya sangat bagus, mereka memiliki tim, dan hampir semuanya menggunakan pevoli asing, ucap Kisada Nilsawai. Beberapa tim yang memiliki finansial baik, mendatangkan pevoli dunia yang berlaga di VNL, Volleyball Nations League, untuk bersaing. Saya merekomendasikan pevoli dunia untuk mencoba bermain di sana, imbuhnya, seperti dilansir dari laman Tribunews. Lebih lanjut, Kisada pun mengutarakan kesediaannya untuk berlaga di Proliga, jika dia mendapatkan tawaran dari salah satu tim. Kompetisi yang baik menghasilkan tim yang solid juga. Semakin sukses tim berarti semakin bagus juga perkembangan liganya, ungkap Kisada. Saya seorang pevoli, dan tentu ingin bermain di sana, Proliga. Suatu saat nanti, imbuhnya. Senada dengan Kisada, Pornpun Guepard juga memiliki pandangan yang sama. Pandangan Pornpun digambarkan kian nyata, karena dia sudah pernah mencicipi pentas Proliga pada edisi 2018, 2019, dan 2020, 2021.